Polri akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Dalam hal ini, Badan POM akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengusut dua perusahaan farmasi yang diduga melakukan pidana dalam kasus tersebut. Pemerintah menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Kepala Badan POM, Penelokito menyebabkan akan berkoordinasi dengan Polri untuk penyelidiki dugaan pidana yang dilakukan oleh dua industri farmasi terkait kasus gagal ginjal akut. Penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan dua industri farmasi yang akan kami tindaklanjuti menjadi pidana. Jadi, Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerjasama dengan kepolisian dalam hal ini dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana, perkara pidana dalam hal ini. Sementara itu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Muhajir menyebut dalam waktu dekat akan segera mengumumkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut. Ya, itu salah satu. Kemudian yang kedua juga sudah melakukan pengusutan yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Dan saat kurang tahu tadi apa sudah diumumkan atau belum dalam waktu dekat, akan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sama dengan BEPOM, berjalan untuk menelisik lebih jauh. Ya, tadi itu akan ditelisik mulai dari paling hulu, yaitu asal-muasal dari bahan baku ini. Karena bahan baku ini kan penggunanya spektrumnya luas sekali. Mulai dari untuk bahan cet, untuk kosmetik, bahkan untuk fiberglass. Dan yang paling sekarang menjadi perhatian kita adalah zat ini digunakan untuk pelarut kandungan obat yang kemudian bisa dalam bentuk sirup itu. Per-24 Oktober 2022, Menteri Kesehatan mencatat ada 245 pasien yang terkena gagal ginjal akut. Dari 245 itu, 141 diantaranya meninggal dunia. Kasus gagal ginjal akut ini diduga dipicu oleh obat sirup yang mengandung ethylene glycol atau EG dan ethylene glycol, D-EG, melebihi ambang batas normal. Sebagai langkah kewaspadaan, Kemenkes telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirup gemas syarakat. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim Liputan AINews melaporkan.